FK Radik Surdulika telah melakoni sebuah laga melawan Napredak dengan hasil yang memuaskan, yakni 1-0. Laga berlangsung dengan sangat sengit, FK Radik Surdulika terus mengumpul pertahanan Napredak dengan tendang bertubi-tubi ke gawangnya, namun tak ada gol yang tercipta di bawah pertama. Di bawah kedua, kedua tim saling berjual lebih serangan. Akhirnya, setamen Kovic berhasil menjemulkan Napredak pada menit ke-85-1-0 untuk penguruan FK Radik. Namun yang menarik di sini adalah tidak dimainkannya Witan Sulaiman, karenakan ia masih harus berlindungi latihan fisik terlebih dahulu sebelum bergabung dengan tim utama Witan Sulaiman. Oke, kita doakan saja yang sebetulnya, semoga Witan Sulaiman segera bermain bersama tim utama. Dari FK Radik Surbonika Dan jangan lupa, berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Oh, ini sebelumnya jangan lupa, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar cepat bola.